Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai jumlah undangan pernikahan Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution yang mencapai 4.000 lembar adalah berlebihan. Menurutnya, pernikahan Putri Presiden Jokowi cukup dengan hanya 400 undangan. Ini mengacu pada surat edaran Kemenpan RB No. 13 tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana. Saya diundang, cuman kan saya piket gitu loh, saya jaga. Cuman dulu katanya gak boleh ngundang pejabat lebih dari 400. Ya ada katanya dulu revolusi mental, ya bikin pesta kecil-kecilan aja katanya. Kalau sekarang kok kayak lebih gitu loh, saya mohon maaf ya, saya bukan tidak menghormati adat dan budaya. Tapi menurut saya, ya sederhana aja lah. Tanggapi kritikan tersebut, Presiden Jokowi membalas dengan santai. Menurutnya, sah-sah saja jika dirinya mengundang banyak tamu. Apalagi sejumlah fasilitas penunjang pernikahan, mulai dari gedung hingga jasa catering merupakan milik pribadi. Banyak, ya relatif banyak, kita ini juga punya ajatan di kampung, ya kan, gedung juga hidupnya sendiri, catering juga cateringnya sendiri, panitia juga sendiri. Jadi, jangan dibandingkan dengan yang lain-lain. Memang kita ini, apa, ajatannya di kampung, di daerah. Jadi ya, biadanya seperti ini. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi Dodo juga menilai, hajatan ini tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Dengan disebarnya 4.000 undangan, diperkirakan sekitar 8.000 tamu akan hadir dalam resepsi yang digelar di Grahas Sababuana, Solo, Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan untuk NAP.